Bukan kali ini saja negara dirugikan dari sisi potensi penerimaan pajak karena penyelundupan, celah-celah mana saja yang paling banyak kerugian negara akibat penyelundupan ini. Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat perpajakan Darussalam. Pak Darussalam selamat pagi, terima kasih terhadap sama kami di Metro Pagi Pratam. Selamat pagi Pak Darussalam. Pak Darussalam kalau kita mencermati mengenai kasus dari Garudia Indonesia, direktur utamanya diduga terlibat dalam aksi penyelundupan dan menurut Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan kita, potensi kerugian negara kita mencapai 1,5 miliar rupiah. Tangkapan Pak Darussalam? Ya, jadi kalau kita bicara kerugian negara untuk kasus ini kan memang tidak besar-besar sekali ya. Tetapi ini... 1,5 M itu nggak terlalu besar? Nggak terlalu besar, tapi ini mengindikasikan lebih banyak lagi hal-hal yang seperti ini yang terjadi juga gitu. Jadi kalau itu dikumpulkan akhirnya memang jumlahnya akan luar biasa. Nah, itu yang perlu digarisbawahin ya. Jadi menurut saya kalau kita bicara secara lebih luas lagi faktor penyelundupan ini, ini kan sebenarnya bagian dari dalam sistem pajak itu dinamakan bagian dari pseudoekonomi kita ya. Yang terdiri dari sektor-sektor yang ilegal maupun sektor-sektor yang informal seperti itu. Nah, kalau kita gungkungkan semua, kalau kita bicara dalam konteks Indonesia itu kan dari suatu penelitian di tahun 2018 kan faktor masalah penyelundupan dan sektor informal ini kan jumlahnya 6,6 dari produk domestik bruto kita. 26,6 persen ya dari produk domestik bruto. Sebenarnya kalau produk domestik bruto kita di angka 15 ribu, maka itu kan bisa seperempatnya itu kan angkanya 3.750 triliun kan. 3.750 triliun. 3.750 triliun. Nah, kalau kita bicara itu kita asumsikan seperempatnya kan ya. Itu penerimaan dari? Itu transaksinya nanti terkait pajaknya kita lihat aja tarifnya kan berapa di situ. Jadi itu angka dari sisi produk domestik bruto. Tapi kalau dari potensi kerugian negara yang diakibatkan dari aksi penyelundupan, nah itu berapa? Ada jumlahnya? Kalau itu saya nggak punya angka, tapi kan kalau kita lihat aja ketika orang pulang dari luar negeri, bawa barang bawaannya, itu kan sebenarnya kan sistem kita kan hanya deklarasi secara pribadi aja kan. Self-declare begitu ya. Self-declare. Nah, itu kan terkait dengan kejujuran lagi kan. Karena tapi memang sistem pajak kita seperti itu. Dimana setiap pribadi itu dipersilahkan untuk menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri pajaknya. Termasuk yang dalam kaitan yang kepabayanan ini. Tapi berarti Pak Darussalam ini nggak percaya kalau aksi ini yang pertama kali terjadi? Di Garu Indonesia saja? Kalau saya nggak bicara di Garu Indonesia, tapi kita sebagian besar ya seperti kita aja lah. Waktu kita pulang dari luar negeri, bawa barang bawaan, kita disuruh declare sendiri, gitu. Kan nanti kan ketika masuk di Bia Cukai, itu kan ketika kita mau keluar kan ada yang diperiksa, itu kan acak kan gitu. Nah, seperti itu kan kecil-kecil bisa aja. Tapi kan itu barang-barang kecil kan? Ya, itu barang-barang kecil. Dan kalau barang-barang gede itu juga pasti juga banyak juga pelakunya gitu ya? Ya, kalau saya bilang gini, apalagi dengan sistem sekarang yang perdagangan melalui sistem elektronik kan gitu kan. Ini kan potensinya juga, apalagi yang pelakunya dari usaha luar negeri, kita beli barang melalui perdagangan melalui sistem elektronik kan juga. Bagaimana kalau kita beri hal-hal yang sifatnya intangible, lantas kita unduh sendiri itu bagaimana pemajakan Bia Masuknya dan sebagainya. Nah, ini kan sekarang menjadi konsentrasi pemerintah Indonesia, bukan aja Indonesia tapi dunia juga seperti itu. Oke, jadi yang lemah itu adalah sistemnya? Konsentrasi globalnya, bagaimana memajaki terkait dengan perdagangan melalui sistem elektronik gitu. Karena kita kan banyak, misalnya kasus bisa saya bilang kasus Google gitu kan juga. Sampai hari ini kan kita masih, dunia itu masih berdebat bagaimana mencari konsentrasi untuk memajaki seperti Google itu, seperti Facebook, seperti Amazon yang disebut dengan GAFA itu. Baik, Pak Darussalam sekarang kalau kita mau bicara mengenai bagaimana kita bisa mendapatkan penerimaan negara dari barang-barang yang masuk Indonesia begitu ya. Bagaimana kemudian kita juga bisa mengeliminir, meminimalkan aksi penyeludupan yang terjadi begitu ya. Mungkin contoh kasusnya di Indonesia, itu caranya itu memulai dari mana nih? Nah kalau itu untuk kasus-kasus barang yang sifatnya berwujud, itu sebenarnya gak ada masalah. Di situ kan ganda terdepan kan biaya cukai kan ya. Tapi yang bermasalah adalah ketika itu kasus-kasus untuk pembelian, pemakaian, pemanfaatan barang yang tidak berwujud. Tidak berwujud? Iya, itu kan kita bisa kalau kita beli kan bisa lewat langsung laptopnya mas seperti ini. Nah bagaimana itu pengawasannya? Nah itulah sekarang yang menjadi perhatian banyak di dunia gitu kan. Jadi sistemnya adalah untuk memaksa pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik yang di luar negeri itu menunjuk perwakilannya di Indonesia atau membentuk perwakilannya di Indonesia untuk melakukan pemungkutan seperti itu. Karena sifatnya ya lagi-lagi kalau sifatnya masih self-doubt care ya kita harus berani menunjuk pihak-pihak tertentu untuk melakukan pemotongan atau pemungkutan seperti itu. Pak Darussalam adakah lokasi-lokasi tempat-tempat tertentu yang mungkin perlu diberikan sistem pengawasan lebih ketat begitu dimana kemudian tempat-tempat tersebut menjadi tempat yang paling rawan terjadi aksi penyeludupan? Ya saya pikir itu memang harus dilakukan itu dengan mendeteksi tempat-tempat tertentu yang memang selama ini menjadi penyeludupan bulan untuk barang-barang yang tadi saya bilang barang-barang berwujud gitu. Kalau itu mungkin masih bisa diawasi ya tempat yang problem yang besar dengan jumlah yang besar itu justru tidak berwujud. Fenomena sekarang itu seperti itu. Ini yang menjadi bahasan bersama. Barang-barang tidak berwujud itu juga masuknya lewat mana Pak? Itu lewat meskipun mungkin bisa di order lewat laptop begitu ya tapi kan mereka fisiknya kan pasti juga akan melewati kayak seperti mungkin pelabuhan Tanjung Priuk begitu kan atau mungkin lewat bandara atau bagaimana? Oh iya itu kalau kita memang beli barang berwujud melalui sistem elektronik cuma kan yang jadi permasalahan kalau itu barangnya barang intangible sendiri kita beli melalui elektronik kan gitu. Contohnya seperti itu? Contohnya kita membeli kan misalnya membeli suatu apa jasa apa sorry jasa yang mana jasa itu cukup dilakukan di luar negeri ketika itu dikirim melalui apa dalam bentuk digital kita apa kita unduh sendiri dari sini kita bisa baca sendiri kita lakukan sendiri ini kan yang susah. Apalagi kalau yang melakukan pembeli itu orang-orang pribadi. Oke tapi kalau kita sekarang konsentrasinya ke benda yang berwujud dulu kan karena kan contohnya kan ada on the deal spare part motor begitu ya motor klasik begitu ya. Bapak tadi bilang yang berwujud seharusnya bisa dilakukan pengawasan lebih ketat tapi ternyata kan nyatanya enggak begitu nyatanya kan kemudian masih banyak kemudian yang menurut Anda contoh kasusnya tidak hanya di hari Davison tapi kemudian di potensialnya juga kemudian terjadi. Nah ini kemudian apa yang harus dilakukan nih Pak Darussalam kalau misalnya kita misalnya mau meningkatkan pengawasan kalau misalnya ternyata Guardi Indonesia kita bersyukur saja kemudian itu kemudian tertangkap begitu ya ketahuan. Tapi kemudian yang enggak ketahuan enggak ketahuan ini yang berwujud ini bagaimana Pak Darussalam ada ini enggak solusinya? Ya kalau itu memang karena kan kita kan negara yang sangat luas ya banyak titik-titik masuk yang bisa orang masuk lewat itu ya maka ya mau enggak mau ya memang ya bagaimana mengawasi banyak-banyak titik masuk itu. Sementara itu kan sumber daya kuantitas sumber daya dari teman-teman di Direkturat Jenderal Biaya Cukai sendiri kan apakah bisa memantau banyak titik masuk seperti itu. Tapi itu kesulitan tersendiri ya. Pak Darussalam ini untuk menumbuhkan ini kan kalau misalnya untuk melakukan self-declare itu kan berpulang kepada pribadi masing-masing begitu ya. Direktur utama, Guardi Indonesia, Ari Askara yang diduga kemudian terlibat dalam kemudian pendidikan tersebut juga ternyata yang harusnya punya inisiatif itu paling tidak ternyata tidak melakukan itu begitu kan. Nah itu untuk menumbuhkan rasa paling tidak bertanggung jawab self-declare begitu dilakukan dengan baik-baik itu bagaimana caranya Pak? Kalau misalnya sistem yang perbajakan ataupun sekarang itu juga sudah tidak terlalu memberatkan. Jadi yang penting adalah sinyal. Jadi sinyal ketika masyarakat melakukan hal yang tidak sesuai dengan aturan terkait dengan ketentuan perbajakan maupun kepabeanan, dan sistem dari otoritas masing-masing itu sudah bisa mendeteksi dan ada sinyal, eh kalau kalian tidak patuh, kalian melakukan hal-hal yang diluar aturan, kami tahu loh. Itu yang jauh lebih penting. Nah ketika sinyal ini tidak ada, ya orang merasa ya aman-aman saja. Nah ini mungkin yang terjadi seperti itu. Jadi sebenarnya apapun yang dilakukan, kalau itu sifatnya ilegal, harusnya otoritas pajak maupun kepabeanan sudah tahu ya, kalian sudah tidak melakukan benar, kami tahu loh. Sehingga apa, self-declare ini orang menjadi akan takut ya, karena seperti itu. Karena akan bakalan ketahuan, itu yang penting. Tapi apakah sistem perbajakan kita dan juga kepabeanan kita ini sudah menganut sistem fairness nih Pak Darussalam. Ini kan mungkin karena orang merasa bahwa, wah nggak adil, aturannya terlalu berat, jadi lebih baik saya memilih untuk menyeludupkan atau bagaimana caranya. Itu bagaimana? Menurut saya apa yang, aturan yang ada ini sudah cukup fair ya, sudah cukup menjamin kepastian hukum dan keadilan seperti itu. Jadi tidak masalah lagi. Cuma memang karena sistem masyarakatnya belum teredukasi gitu kan, edukasi pajak itu belum secara masif dilakukan, sehingga ya terbentuk masyarakat sadar dan peduli pajak itu belum terbentuk. Sehingga apalagi dengan sinyal-sinyal yang saya katakan itu belum bisa memantau secara keseruan. Jadi masyarakat sekarang ya istilahnya coba-coba. Syukur kalau bisa lolos, kalau nggak ya bayar. Tapi makanya penting juga sanksi yang tegas, sanksi pidana terkait dengan memang, kalau mereka sengaja ya, sanksi pidana itu memang diperlukan terkait dengan seperti ini. Baik, Pak Darussalam kita berharap semoga saja kasus ini kasus terakhir begitu ya, kalaupun misalnya memang masih ada penyeludupan yang terjadi, itu segera ditindak dan segera disampaikan kepada publik. Terima kasih Pak Darussalam telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Pertama. Selamat pagi Pak Darussalam. Selamat pagi, terima kasih. Pak Bisa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jadah berikut ini dengan berbagai informasi penting lainnya. Terima kasih.